Halo semua, apa kabar? Senang sekali setelah sekian lama kita gak upload video. Ketemu lagi nih, explore desain keren untuk inspirasi usaha dengan minim budget tentunya. Gimana nih kesehariannya? Masih sibuk kerja? Wondar-mandir ke kantor? Eh, tau-taunya udah tua aja. Atau ada juga nih yang udah jadi ibu rumah tangga, terus bingung mau ngapain. Atau malah agensista yang masih diam-diam aja gitu, rebahan di rumah. Semoga lancar deh ya, apapun kegiatan kalian. Mimin doain, lancar dan sehat selalu. Nah, sekalian kita bedah desain, kita coba sekalian bahas inspirasi usaha. Semacam kolaborasi channel DS Interior yang digabung sama inspirasi usaha gitu. Kita akan buat lapak yang kekinian banget nih. Buat Genji dan Millenial. Tentu, pasar sekarang kan didominasi sama generasi tersebut ya. Dimana, gak sedikit mereka akan melihat tampilan dulu untuk tempat mereka beli makanan, tempat mereka nongkrong. Pokoknya, secara visual, tempat tersebut worth it untuk mereka datangi. Kali ini, Mimin mau share ide desain untuk inspirasi usaha kamu. Yang kekinian dan keren tentunya. Tentunya Minim budget dong. Oh ya, Mimin akan kasih tau nih rincian dan total harganya. Simak sampai habis ya videonya. Langsung aja kita bedah sama-sama. Untuk pembelian bahan, kalian bisa check out barang-barang via Shopee atau Tokopedia ya. Jadi, pelan-pelan bisa nyecil dulu belinya. Kalian juga bisa kasih ide desain apa nih selanjutnya? Yang akan kita ulik bareng untuk inspirasi usaha kalian. Komen di bawah ya. Siapa tau, komen kalian yang akan kita pilih untuk pembahasan selanjutnya. Komen aja dulu. Oh ya, kita juga pernah bikin video inspirasi usaha untuk toko roti hemat budget semua. Barang-barangnya bisa beli pelan-pelan di Shopee atau Tokopedia aja ya. Linknya kita insert di akhir video ya. Konsep yang akan kita buat adalah kedai kontainer yang mengusung konsep industrialis. Kira-kira, mahal gak ya kedai kekinian kayak gini? Yuk kita eksplor. Pertama, kita buat rangkanya menggunakan besi Holo 4040. Biar keliatan ramping dan hemat. Tapi tetap kokoh. Untuk pembeliannya, kalian bisa lakukan di toko baja terdekat. Kedua, kita perlu check out nih di Shopee. Papan kayu Mahoni. Yang berfungsi sebagai rak display buat jualan kamu. Nanti, kalian bisa check aja finishingnya. Ini juga bisa pakai multiplex di lapis HPL. Tapi karena kita perlu gak begitu banyak, jadi Mimin saranin pakai papan aja deh. Ketiga, kita menggunakan material untuk bahan atap. Bisa pakai asbest, zingalum, spandek. Pokoknya kalian bisa atur sesuai budget kalian ya. Nah, material ini bisa jadi alternatif-alternatif untuk membuat tampilan seperti kontainer ya teman-teman. Lanjut, kita bikin tampilan kisih-kisih di pelaponnya. Ini membuat kesan ringan untuk didesain-desain industrialis seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa pakai besi lagi Holo 20x40. Atau mau hemat budget, bisa pakai kayu kaso yang di-chat. Kalian bisa siapkan budget untuk site nama brand kalian agar tampilan usaha kalian terlihat lebih prestisius. Bisa di-order via Shopee ya teman-teman. Lanjut, untuk mengisi interiornya, kita kasih skat yang terbuat dari kain linen. Mimin saranin kain yang dipakai untuk sofa karena bahannya lebih tebal. Lalu kalian ditempelin pakai striker biar desainnya lebih estetik tentunya. Gak lupa, pasang lampu sorot jenis trek ini ya. Minimal yang matanya tiga. Agar tampilan saat malam lebih hidup dan hangat. Kalian bisa masukkan unsur tanaman rambat untuk membuat kesan ringan pada desain. Juga tempatkan dua buah kursi untuk pelanggan tunggal untuk sekedar makan. Jadi berapa ya total buat bikin usaha pertama kamu kalau ambil konsep ini? Ini dia. Jadi worth it gak nih guys? Harganya mahalan hape samsung terbaru yang 4 jutaan. Tapi worth it lah kalau tempat kalian strategis. Satu dua bulan bisa balik modal. Atau kalau agar merasa kegedean, kalian bisa patungan cari investor biar modalnya bisa agar bagi. Tapi ya untungnya jangan lupa dibagi ya. Sebagai contoh owner satu ini nih, dia memanfaatin sisa lahan kecil dan karpot sebagai tempat usahanya. Ya hitung-hitung nambah income buat ke Eropa katanya. By the way, dulu rumahnya cute warna pink lho. Kami makeover biar lebih elegan. Mendeskripsikan citra dan karakter owner. Namanya Bu Siti. Biar makin match sama konsep tongkrongan Gen Z, kita makeover dikit ya. Ganti warnanya. Kita sesuaikan level tanah agar bisa dijangkau ya. Sekalian aja, manfaatin konsep bench dan permainan lampu LED strip. Teman-teman bisa check out lampu jenis ini di Shopee atau Tokopedia ya. Oh iya, jangan lupa follow akun sosial media kita ya. Kalian bisa pesan meja kursi ini via Shopee juga. Lumayan bagus dan gak bikin kantong jebol. Agensista bisa hunting ke toko tanaman untuk pot besar dan tanamannya ya. Usahakan pilih yang agak besar ya tanamannya. Tambahin lampion kain sebagai cup lampu agar polumen ruang gak keliatan kosong ya guys. Oh iya, saat pemilihan lampu, usahakan pakai warna yang natural white ya. Atau sebut aja kodenya 4000K. Jadi gak putih dan kuning banget. Nah, kalau udah cakep, orang-orang datang nih. Mulai tempat ngedet, ibu-ibu kompleks, tongkrongan geng motor. Bahkan Optimus Prime bisa nongkrong di tempat kamu. Nah, kalau modal udah balik dan ada untung nih, saatnya ekspansi bisnis kamu nih. Kalau disini idenya kita buka barbershop. Jadi kalau anaknya lebih cukur, bapaknya bisa jajan di pohon rindang. Pinter kan? Makin kaya raya gak tuh, bu Siti? Untuk ide desain barbershop dan inspirasi usahanya, perlu kita berdagang nih guys. Comment di bawah ya. Visit ke inspirasi usaha bakery pemula ya. Siapa tau mau ekspansi lagi ke toko roti. Oke deh, makasih ya udah nyimak. Kalian juga bisa kasih ide desain apa nih selanjutnya. Yang akan kita ulik bareng untuk inspirasi usaha kalian. Comment di bawah ya. Siapa tau komen kalian yang akan kita pilih untuk pembahasan selanjutnya. Comment aja dulu. Yuk mulai merintis usaha, biar waktu kita jadi milik kita. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax